Tangis ayah Laura Anang pecah saat sang anak hendak dikremasi pada Kamis 16 Desember 2021. Pria bernama Gabor Adelengi tersebut bahkan sampai mencium jenazah puternya yang terbaring di dalam peti. Diketahui Gabor selalu ada di sisi anaknya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Diketahui Laura Anang meninggal pada Rabu 15 Desember 2021. Gabor pun harus merelakan kepergian anaknya yang masih terbilang muda tersebut. Sejak berita Laura Anang meninggal beredar, sejumlah video papa Gabor pun tersebar di media sosial. Dikutip dari tribunjawab.id, Gabor terlihat menciumi jenazah puternya yang terbaring dalam peti. Terlihat kesedihan mendalam dari wajah ayah seleb ground cantik tersebut. Dari postingan Instagram Laura Anang, sang ayah memang dekat dengan mendiang. Gabor selalu mendampingi Laura saat dirinya lumpuh akibat kecelakaan dengan mantan pacarnya Gaga Muhammad. Hal yang sama juga ditunjukkan Laura Anang. Ketika sang ayah jatuh sakit, Laura sangat khawatir dan menunjukkan rasa cinta dan kasihnya. Pada 9 Maret 2021, Laura mengunggah foto ayahnya yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Laura menyadari kekuatan dan ketegarannya menjalan kehidupan menurun dari sang ayah. Nama ayah Laura sendiri yaitu Gabor Edelenyi. Ia menikahi perempuan Indonesia bernama Amelia dan memiliki empat orang anak. Satu di antaranya Edelenyi, Laura Anang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!